Halo Sobat Petani Nilam dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Papadest Family. Masih tentang tanaman nilam, kali ini kita akan membahas satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh para petani nilam, yaitu bagaimana cara merawat tanaman nilam di musim kemarau, atau bagaimana cara memberikan nutrisi pada tanaman nilam saat musim kemarau tiba. Pada masa vegetatif atau masa awal pertumbuhan batang dan daun, nilam tidak bisa menerima terlalu banyak panas matahari dan akan sangat membutuhkan air dan unsur hara yang banyak. Lalu bagaimana jika musim kemarau tiba? Bagaimana cara pemberian pupuk pada tanaman nilam pada saat kondisi tanah kering dan minim air? Pada saat musim kemarau tiba, pemberian pupuk kimia sintetis seperti urea dan posca sangat tidak dianjurkan, karena bisa menyebabkan tanaman nilam kita kering dan mati. Dan solusinya adalah dengan memberikan pupuk cair, walaupun kita masih bisa menggunakan pupuk kimia padat yang dicairkan ke dalam tangki penyemprotan, tapi kami tetap merekomendasikan pupuk organik cair atau POC karena lebih aman. Di pasaran, berbagai macam merek POC ditawarkan mulai harga Rp20.000-Rp250.000. Untuk mendapatkannya, kita bisa menghubungi agennya atau bisa memesannya langsung lewat online. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih efisien yaitu dengan membuat sendiri POC-nya. Sekarang, saya akan mencontohkan cara pembuatan POC yang paling sederhana, yaitu dari nasi basi dan gula aren. Bahan yang digunakan sangat simpel. Yang pertama, kita siapkan nasi. Nasi ini sebelumnya kita simpan di wadah tertutup, kemudian taruh di tempat gelap selama 3 hari, agar jamur dan mikroorganisme tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kita siapkan molasa atau gula aren. Alat yang digunakan, kita siapkan pisau dan wadah. Kemudian botol. Langkah selanjutnya, kita siapkan setengah liter air atau 500 ml. Langkah selanjutnya, kita larutkan gula. Kita rajang terlebih dahulu agar lebih mudah dilarutkan. Gula fungsinya sebagai sumber energi bagi mikroorganisme atau jamur yang ada pada nasi tadi. Gula penuh keluar dan kakak. Gula penuh. Gula penuh keluar dan kakak. Dan kakak masih mengenai penuh dari kakak. Gula penuh keluar dan kakak. Kekalak nyok poles di kakak dan kakak. Saatnya, kita simpan panas. Kekalak nyokannya kan kakak. Kekalak kakak. bila gulanya sudah larut kemudian masukkan juga nasi basi yang sudah ditumbuhi jamur kemudian kita aduk lagi kalau semua bahan sudah tercampur kemudian kita masukkan ke dalam botol kemudian biarkan selama 1 atau 2 hari di tempat gelap agar mikroorganisme di dalamnya berkembang biak lebih banyak lagi setelah menunggu 2 hari kita buka tutup botolnya jika keluar aroma seperti tape maka proses fermentasi yang kita lakukan berhasil untuk dosisnya gunakan 100 ml POC untuk 10 liter air atau setengah gelas aqua untuk 1 tangki untuk pengaplikasiannya bisa disemprotkan atau bisa juga langsung disiram ke tanaman disini kondisi beberapa tanaman ilam kami kurang subur dan akan kita coba berikan pupuk organik pupuk organik dari nasi basi sebenarnya memiliki 2 macam kandungan yang pertama mengandung unsur hara nitrogen, pospat, kalium yang akan langsung diserap oleh tanaman dan yang kedua mengandung mikroorganisme mikroorganisme yang ada pada nasi basi merupakan jenis jamur risopus tolonifer dan risopus olyosporus kedua jenis jamur ini berperan sebagai bioaktifator yang mengurai bahan organik ketika POC disiram ke tanah mikroorganisme ini akan melakukan tugasnya yaitu mengurai material organik yang tersedia di tanah sehingga menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman jadi sebenarnya material organik seperti kompos tidak bisa langsung diserap oleh tanaman tanpa adanya bantuan dari mikroorganisme setelah satu minggu kita sudah bisa melihat hasilnya walaupun reaksinya tidak secepat pupuk kimia tapi tanaman nilam kita tetap mendapat nutrisi hara yang cukup perkembangan terlihat pada daun yang mulai melebar dan warna daun yang terlihat lebih gelap bagaimana menurut kalian? apakah video ini bermanfaat? silakan komen di bawah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!